Ratusan sopir damtruk menggelar konvoy dan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Banyuangi. Para sopir angkutan material tersebut tergabung dalam Asosiasi Armada Material Banyuangi atau AMBI. Aksi demonstrasi para sopir damtruk itu membuat jalan utama menjadi terganggu. Kemacitlan juga terjadi akibat puluhan damtruk itu memenuhi jalan raya. Ratusan armada damtruk memuatan material fasir dan batu dan tanah uruk-meluruk kantor Bupati Banyuangi. Tujuan para sopir tersebut ingin menyampaikan beberapa aspirasi dan tuntutan kepada Bupati Banyuangi. Para sopir damtruk meminta agar Bupati mengesahkan perbuk standarisasi dimensi angkutan barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab menurut para sopir damtruk banyaknya jalan yang rusak diduga akibat armada bermuatan overload yang melintasi jalan desa. Jalan yang biasanya mereka lewati tidak kuat sehingga mengakibatkan jalan rusak, amplas dan berlubang. Pihaknya juga menolak adanya penertiban di daerah tertentu. Pasalnya aturan yang seperti itu menurut para sopir damtruk tersebut menyebabkan para pengusaha infrastruktur mengalami kerugian yang sangat besar. Para perwakilan sopir damtruk yang melakukan unjuk rasa itu pun akhirnya diterima oleh pemerintah Kabupaten Banyuangi di Aula Minak, Jinggo. Pertemuan itu pun menghasilkan lima kesepakatan yang wajib dipenuhi pemerintah daerah. Percepatan pengesahan draft peraturan bupati tentang pengangkutan barang. Yang kedua, sambil menunggu pengesahan terbuk perlu komitmen penegakan standarisasi dimensi angkutan barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tiga, pengendalian muatan yang berhubungan dengan proyek pemerintah akan dituangkan dalam perjanjian kerja. Tiga, empat, ambi mulai melakukan pemotongan dimensi angkutan barang sesuai peraturan yang berlaku. Lima, hanya bak standar yang dapat masuk pada proyek pemerintah dan mitra kerja pemerintah. Dari Banyuangi, Muhammad Hasbi, Nasional TV, melaporkan.